Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Hari ini kita ketemu lagi Hari ini saya akan memberikan cara hemat kuota ketika kita main internet Terutama main facebook Jadi saya lebih menekankan pada facebook Oke, jadi supaya teman-teman tau bagaimana caranya menghemat ketika main facebook Oke, jangan kemana-mana Let's get started Oke, jadi facebook adalah media sosial terbesar ya Jadi jangan lupa ya facebook itu memiliki instagram dan juga whatsapp Jadi whatsapp dan instagram itu punya facebook Oke, jangan lupa itu Oke, sekarang bagaimana caranya supaya kita dapat menghemat kuota atau data internet kita ketika kita main facebook Ingat ya, selain daripada youtube, facebook juga adalah salah satu penghasil, salah satu penghabis kuota paling cepat Alright, bagaimana caranya? Lihat, nomor satu adalah Jadi yang pertama ketika anda bermain facebook Jangan memainkan audionya secara otomatis Jadi audionya itu Oke, kita lihat sini Itu kalau bisa dimatikan audionya Jadi jangan langsung dinyalakan ya Seperti ini Oke Ya, ini ya Jadi itu audionya nyala Oke, jadi Sengaja saya matikan cepat-cepat Jangan sampai nanti saya dapat copyright strike ya Karena baru-baru saya dapat copyright strike Itu yang pertama Lalu yang kedua Hindari menonton video yang tidak perlu Jadi ingat ya Jadi video di facebook itu terkadang menarik Terkadang juga tidak suka Terkadang juga jelek ya Jadi kalau video yang tidak perlu Kalian skip aja Oke, just skip If you don't like the video Oke, seperti misalnya video ini ya Anda Oke, anda lihat Oke Halo, I'm John Bersama dengan cerita Oke, tidak perlu Matikan aja langsung Alright, itu yang kedua Jadi hindari menonton video yang tidak perlu Yang ketiga Nah, ini yang paling penting Kalau teman-teman merasa 15GB itu tidak cukup dalam satu bulan Dan teman-teman suka sekali main facebook Karena mungkin disana banyak teman Atau bagaimana Teman-teman Oke, gunakan Buka gratis Anda lihat sini ya Yang ini nih Oke, ini buka gratis Dibuka aja Kita lihat hasilnya Oke, ini Sekali lagi Ini teman-teman main facebookan Dengan gratis Nah, tetapi konsekuensinya Ketika teman-teman main facebookan Secara gratis Ini tentu saja Teman-teman tidak bisa melihat foto Dan juga Teman-teman tidak bisa memainkan video Oke, teman-teman bisa lihat sini ya Ini disini tertulis Gunakan data untuk melihat video Oke Oke, kita pelan-pelan ya Gunakan data untuk melihat video Kita pelan-pelan aja Kita scroll down Sorry Oke, kita scroll down Oke Jadi, video dan fotonya itu tidak bisa kelihatan Buat saya itu sebenarnya tidak terlalu penting ya Kecuali kalau memang teman-teman merasa perlu ingin melihat videonya Berarti Atau fotonya Teman-teman harus menggunakan data kembali Misalnya seperti ini Oke Tidak ada foto dalam mode gratis ya Tidak ada foto dalam mode gratis Kalau teman-teman Oke Ingin melihat fotonya Berarti teman-teman Kembali kepada mode yang tidak gratis Atau mode berbayar Oke Kita Apa Klik saja yang ini misalnya ya Oke Oke Gunakan data untuk melihat foto dan video Oke Gunakan data Tetap tampilkan Teman-teman bisa lihat disini ya Jadi Anda dalam mode data Anda dalam mode data Jadi Ketika Teman-teman ingin melihat video Dan teman-teman juga ingin melihat fotonya Berarti teman-teman Masuk ke Apa Mode data Lalu teman-teman sudah merasa Apa ya Puas atau merasa Sudah Oke Ingin menghemat kembali Teman-teman Klik lagi yang ini Buka gratis Oke Jadi buka gratis lagi Pasti tidak akan berubah lagi ya Kita lihat ini ya Oke Dia akan berubah lagi Oke Jadi foto-fotonya Videonya sudah tidak ada Itu adalah yang Ketiganya Yang keempat Ya ini gunakan yang namanya apa Facebook Lite Oke Lihat sini ya teman-teman Ya jujur saja Saya juga menggunakan data ya Ini teman-teman masuk ke Oke Playstore Kemudian teman-teman cari Facebook Lite Nah Ini ya Teman-teman bisa lihat ini adalah Facebook Lite Oke Ini Facebook Lite Teman-teman kalau merasa ingin Datanya hemat Oke Dalam main Facebookan Silahkan gunakan Ini Facebook Lite Oke Itu yang keempat Nah yang kelima adalah yang paling penting sekali Yang ini gunakan settingan Facebook untuk menghemat data teman-teman Bagaimana caranya Oke Kita kembali ke Facebook Oke Ini Facebook yang real ya Facebook yang aplikasi yang Yang bukan Lite Yang heavy ini Yang berat Teman-teman masuk ke Facebook Oke Kita gunakan dulu Oke Kita gunakan yang apa Kita masuk ke pengaturan ya Kita ke sini Kita masuk ke pengaturan Oke ini Pengaturan dan privacy Lihat-lihat teman-teman ini Pengaturan dan privacy Teman-teman klik Oke Dilihat foto Kita kasih lihat dulu fotonya Oke Dengan data supaya Enak Berikan tutorialnya Jadi teman-teman masuk ke Udah ya Tadi ke pengaturan ini Ini lalu ke pengaturan Oke Ini lihat sekali lagi ke pengaturan Oke Kita tunggu Kemudian Teman-teman scroll down aja Turun ke bawah Turun ke bawah Turun ke bawah Sampainya Hampir yang terakhir Oke Ini teman-teman lihat sini Media dan kontak Ya Di sini teman-teman bisa Ngelola foto Video dan kontrol suara Oke Ini paling penting sekali Sinkronisasi Kontak berkelanjutan Dan hapus data penelusuran Dari ponsel Oke Yang paling penting Oke kita klik ini langsung ya Klik ini Jadi Sebelumnya Ini begini Jadi ya apa Video dan kabar Beranda dimulai dengan suara Awalnya itu begini Ya defaultnya ya Dari sana itu Oke ini di cek Lalu suara di aplikasi juga di cek Oke Lalu kemudian Hampir semuanya ini di cek Nah Teman-teman Oke deh Untuk menghemat suara Untuk menghemat data itu Semua Mulai dari awal sini Oke Sekali lagi Jadi mulai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Oke Ini kalau bisa uncheck Atau matikan Atau disable Nah kenapa Kita lihat salah satunya Mengunggah kontak secara terus menerus Jadi disable Oke Tautan terbuka secara eksternal Juga disable Unggah semua foto Dalam HD High definition High definition itu tinggi sekali Oke Lalu Unggah semua video Dalam HD juga Lalu kurang gerakan foto 3D Nah Inilah Oke Sumber dari segala-galanya Jadi kalau teman-teman Mau menghemat Oke Di samping yang 4 Saya katakan tadi Ini Oke settingannya Ini harus dirubah Betul-betul Saya kira itu saja ya Cara menghemat Data Internet teman-teman Ketika main Facebook Oke Semoga saja Dengan tutorial ini Teman-teman bisa menghemat datanya Oke Semoga berguna Peace Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax